Mengatakan bahasanya Para kekasih Allah tidak pernah minta kepada manusia Oh bukan begitu Masih ingat hikmah yang sebelumnya Jika engkau mengambil dari seseorang Awas hati-hati Dan juga disebut Imam Haddad Kita diberi oleh seseorang Hendaknya jangan kau terima pemberian kepada seseorang Kecuali engkau telah yakin bahasanya Yang memberi adalah Allah Hikmah sebelumnya Kemudian setelah itu Harus kita renungi bahasanya Lalu kenapa kita harus bersyukur kepada dia Kita bersyukur kepada dia karena apa Kenapa Allah memilih dia sebagai jalan Sampainya riski kepadaku Bukan karena dia memberikan riski kepadaku Bukan karena orang itu memberikan riski kepadaku Akan tapi ini harus kita Bahasanya aku akan ambil Uang dari dia Hadiah dari dia Pemberian dari dia Dengan keyakinan bahasanya memberi adalah Tapi dia dijadikan oleh Allah Perantara Padahal Allah bisa memberikan langsung kepada kita Lalu khusmudan kita Dia pasti ada kelebihannya Kalau tidak Tidak akan dilewatkan oleh dia Sehingga ada perintah kita untuk bersyukur kepada manusia Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia Tidak terima kasih kepada Allah Cuma kita cara mensyukuri manusia itu sebagai apa sih? Karena dia telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan riski kepada kita Tapi kalau sudah kita Bersyukur kepada manusia karena dia memberi Maka seketahilah Iman kita akan terpos Kita seolah-olah terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga menjadi ada orang menjilat Ada orang Kalau bertemu dengan manusia bukan berharap kebaikan Kecuali mengharap sesuatu yang kembali kepadanya Tidak ada ikhlas Sehingga duduk dengan seseorang hanya perlu imbalan Saya harus baik-baik dengan dia Kenapa? Saya ingin dapat dari dia Karena bukan Allah yang dicari Dia hanya Mengharap Dan itu bahaya sekali Dan kita pun tidak senang Kalau orang duduk dengan kita berharap sesuatu imbalan Karena tidak tulus Dan paling repotnya Kalau kita duduk orang yang tidak tulus Dan memang kita tidak tahu siapa orang itu Tapi Kita belajar untuk diri kita sendiri Artinya bagaimana kita dengan sesama manusia Adalah betul-betul urusan dengan Allah Sehingga Mama Haddad kemarin kita sebut kebenaran pertanian yang lalu Kalau engkau ingin mengambil seseorang Mengambil sesuatu Ingat Jangan sampai dengan Bishahwah Jangan sampai mengambil Bishahwah Karena Punya harapan Syahwat Artinya Kesenangan Atau Kecintaan kepada sesuatu tersebut Sehingga ingat kepada pertemanan yang lalu Ada seorang kekasih Allah Diberi oleh orang Sesuatu Dan dia punya hajat Di saat diberi Ternyata tidak diterima Esok harinya Baru dikirim lagi yang serupa Diterima Apa bedanya? Waktu yang pertama Di saat diberi Dia akan mengambil dengan penuh syahwat Lupa bahasanya ini Diberian dari Allah Sehingga mengambilnya Tidak ingat kepada Allah Lalu ditahan Tidak Berarti waktu saya akan mengambil ini Bukan ingat Allah Maka aku batalkan Tapi setelah bahasanya Yakin pemberian ini dari Allah Maka diambil Begitu sebilangnya Di saat kita menolak Jangan sampai Lishuhrah Ngambil Lishahwah Menolak Lishuhrah Adalah jelek Menolak Lishuhrah itu ada Misalnya ada seorang Apa saja Kemarin disebutkan Seorang ustaz atau apa Enggak mau nerima duit Kenapa? Biar dibilang Dia orang paling ikhlas Ini menolak Lishuhrah Menolak Kalau kita tawaduk kepada orang tua Karena umurnya Bukan karena kekayaan seseorang Maka Nabi mengancam Kalau orang tawaduk kepada orang kaya Karena kekayaannya Maka dua bertiga imannya runtuh Jadi ustaz bisa dibeli dia Jadi apa saja bisa dibeli Karena apa? Tawaduknya Karena manusia Akan tapi ketahui lah Kalau kita tawaduk kepada orang Karena agamanya Karena kebaikannya Karena Allah Maka kita akan mulia Kita tidak akan terhinakan Dimanapun Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya!